Ya Rabun, Anjang hasil menikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan Budi Wahyu Ibn Nida Perkenalkan, nama saya Budi Wahyu MIM 180210101027 dari kelas C Pada kesempatan yang baik ini Saya akan memberikan sedikit tutorial Bagaimana sih cara membuat menu Di aplikasi Adobe Flash Professional Pasti penasaran kan? Langsung saja kita cek videonya berikut ini ya Langkah pertama yang pasti harus dilakukan Adalah kita membuka aplikasi Adobe Flash Terlebih dahulu dalam hal ini Saya menggunakan Adobe Flash Professional CS6 Nah setelah membuka aplikasi Adobe Flash Professional CS6 Kita pilih ActionScript 2.0 Nah setelah kita pilih Maka akan muncul tampilan awal Dari ActionScript 2.0 ini Nah kita ubah terlebih dahulu Ukuran kanvasnya itu menjadi 1080 x 720 Seperti ini Oh maaf Nah setelah diubah seperti ini Kita bisa lihat Nah berikutnya kita tambahkan Tiga layar lagi Seperti ini Menggunakan perintah new layer Lalu kita rename masing-masing layer Untuk layer pertama kita rename menjadi BG Untuk layer kedua kita rename menjadi action Untuk layer 3 kita rename menjadi button Untuk layer 4 kita rename menjadi text Oke setelah kita rename Kita ke layer BG Nah di layer BG ini kita akan memberikan Sebuah background atau gambar Yang dijadikan sebagai alas dari Layer-layer yang lain Caranya adalah kita klik menu file Lalu pilih import Dan import to library Nah disini kita tunggu Sampai dengan persiapan importnya itu Selesai Loading seperti ini Nah muncul file manager milik kita Untuk di import Pilih gambar yang akan kita import Misalkan seperti ini Ini dan ini Nah kalau kita sudah memilih Kita klik open Maka gambar yang kita import tadi Itu akan masuk ke dalam library Nah disini bisa dicek Seperti ini ya teman-teman Nah berikutnya kita akan menarik Mengerak gambar ini ke dalam canvas Jadi kita tarik kesini Seperti ini Nah kita ubah ukurannya Karena tidak sesuai dengan canvas Kita ubah ukurannya menjadi 1080 Dan 720 pixel Lalu kita sesuaikan lagi ukurannya Seperti ini Nah jika sudah sesuai Kita beri watermark Dengan menggunakan Apa ini Text tool Text tool kita taruh di bawah Seperti ini Kita beri nama Budi Wahyu 18027 Seperti ini Nah lalu kita Geser ke bawah Sedikit seperti ini Terus kita gunakan Perintah light Light horizontal center Seperti ini Jika sudah Maka dia otomatis Akan ke tengah Seperti ini ya Terus setelah itu Jika sudah Kita kunci Layar background Lalu kita menuju Ke layar action Nah di layar action ini Teman-teman Kita letakkan pada Frame pertama Nah itu Lalu tekan tombol F9 Pada keyboard Atau klik kanan Dan pilih Actions Nah seperti ini Nah disini kita tuliskan Action stop Seperti ini Atau bisa juga Menggunakan stop Ini timeline control Lalu ditarik ke sini Nah setelah itu Kita tutup Nah jika sudah Kita Kunci Layar action Lalu kita ke Layar button Nah di layar button ini Kita membuat Visible button Dengan menggunakan Rectangle tool Nah di rectangle tool Ini kita akan membuat Visible button Secara manual Seperti ini Lalu kita edit Visible button tersebut Kita edit warnanya Misalkan ini Backgroundnya adalah Seperti ini Lalu untuk Line nya Garis pinggirnya Adalah seperti ini Lalu kita copy Kita paste Seperti ini Nah disini Setelah seperti ini Kita tambahkan Text tool Text tool Kita tambahkan Lalu kita tuliskan Kita tuliskan Misalkan disini Tabung Kita ubah Text nya Warnanya menjadi Putih Dan Lalu kita Pindahkan Text ini Kedalam Disini Kita sesuaikan Ukurannya Agar pas Jika sudah Klik kanan Copy Lalu Paste Pastekan Jika sudah Nah jika sudah Seperti ini Kita edit terlebih dahulu Kita ubah menjadi Terucut Jika sudah Kita ubah Tiap-tiap rectangle tool Dan text tool Yang sudah kita buat Tadi Ini dan ini Menjadi Simbol Atau button Nah kita ubah dengan Cara disini Lalu klik F8 Tekan F8 Pada keyboard Atau klik kanan Lalu pilih Convert tool symbol Nah pada convert tool symbol Kita beri nama Tabung Lalu untuk type nya disini Adalah type button Kita klik ok Setelah itu Lakukan hal yang sama Pada kerucut Tekan F8 Pada keyboard Atau klik kanan Lalu pilih Convert tool symbol Kita beri nama Dan type nya adalah Button Lalu kita klik ok Setelah itu Pada button tabung Kita double klik Seperti ini Lalu kita insert keyframe Semuanya Sampai dengan lockdown Nah pada offer ini Kita edit Kita edit untuk Yang ini Kita ubah warnanya Menjadi Menjadi warna Orange Ini untuk menjadi warna Seperti ini Dan untuk text nya Kita ubah menjadi warna hitam Jika sudah Kita beralih Ke sini Double klik Lalu kita ubah Lalu kita Insert keyframe Pada offer dan down Terus setelah itu Pada offer Kita Double klik Seperti ini Lalu kita ubah warnanya Menjadi kuning Dan garisnya Kita ubah menjadi Jauh Seperti ini Nah jika sudah Untuk text nya Kita ubah menjadi Warna hitam Jika sudah Nah kita beli Juga Terus setelah itu Kita Kunci layer button Lalu kita Beralih ke Layar text Nah di layar text ini Kita bisa menuliskan Menggunakan Text tool Perintah text tool Seperti ini Nah misalkan disini Kita tuliskan sebagai Selamat datang Di menu Bangun Ruang Sisi Langkung Misalkan seperti ini Misalkan seperti ini Kita ubah Warna text nya Terlebih dahulu Menjadi warna putih Lalu kita Atur Posisinya Dengan Light horizontal center Setelah itu Selesai Nah disini Kita bisa juga Menambahkan gambar Menambahkan gambar Disini Misalkan gambarnya Adalah seperti Ini kita Pilih yang simbol Kita pilih simbol Terserah mau pakai Yang mana Dalam hal ini Kita pakai Yang Ini saja Kita tarik kesini Lalu kita sesuaikan Ukurannya Dengan menggunakan Free transform tool Seperti ini Klik Shift pada Tekan shift pada Keyboard Lalu kita ubah ukurannya Seperti ini Kita sesuaikan Seperti ini Jika sudah Kita tambahkan Satu buah Keyframe lagi Pada Frame kedua Caranya adalah Klik kanan pada Layer text Frame kedua Lalu pilih Insert keyframe Insert keyframe ini Kita Kita hapus Gambar yang ini Kita hapus Nah disini kan Untuk background nya kan Masih konsol Nah caranya adalah Kita hanya perlu Menambahkan Disini Klik kanan Lalu Insert frame Seperti ini Nah maka muncul Background nya seperti itu Nah setelah itu Kita bisa disini Menambahkan lagi Keyframe Menambahkan lagi Satu keyframe Sehingga Terjadi nya adalah Insert keyframe Setelah di insert keyframe Maka akan muncul Seperti ini Nah pada Layer button ini Kita klik pada Kita letakkan Frame nya pada Frame ketiga Lalu klik kanan Insert keyframe Seperti ini Nah setelah Seperti itu Kita buka dulu Kita edit dulu Yang ada di button Nah kita edit Terlebih dahulu Lalu kita membuat Sebuah Instant button Seperti ini Kita pilih Instant button nya Yang kita inginkan Misalkan Kita pakai Button Nah ini Kita tarik Ke dalam Canvas Lalu kita Tutup Kita edit Kita tekan Shift pada Tombol Lalu kita Ubah ukurannya Seperti ini Jika sudah Nah jika sudah Disesuaikan Double click Lalu kita edit Pada Text Di text ini Kita buka Lebih dahulu Lalu kita edit Ya Double click Lalu buka Hapus Home Kita namakan Sebagai home Lalu kita Sudah Kita kunci lagi Jika sudah Double click Di sini Di luar Nah seperti ini Jika sudah Berikutnya adalah Kita kembali Ke menu Di sini Nah disini Sudah Kita masuk ke Frame kedua Di sini kita akan Memasukkan sebuah gambar Seperti ini Sebagai Memunculkan Text nya Untuk memunculkan Text nya Caranya adalah Kita cari gambar Yang akan dimasukkan Misalkan seperti ini Kita ubah ukurannya Terlebih dahulu Biar sesuai dan pas Nah misalkan seperti ini Ukurannya ya Misalkan ukurannya Seperti ini Nah jika sudah Kita bisa Memasukkan text lagi Menggunakan Text tool Di text tool ini Kita input text nya Seperti ini Kita ubah ukurannya Menjadi 24 Misalkan seperti ini Nah kita bisa Mulai mengetikkan Ya mengetikkan Disini Misalkan Tabung Adalah Bangun Ruang Sisi Langkum Yang terdiri Atas Dua Buah Lingkaran Dan sebuah Bersegi Panjang Misalkan seperti ini Kita bisa mengaturnya Kita ubah terlebih dahulu Menjadi Justify Pada kotak dialog properties Kita Sesuaikan Posisinya Seperti ini Misalkan kita juga Mau menambahkan gambar Sebagai Pihasan Kembali lagi Misalkan seperti ini Kita tambahkan Kita cari yang movie clip Seperti ini Nah kita tarik Gambar clip tadi itu Kita letakkan disini Lalu kita Ubah ukurannya Menggunakan Free transform tool Kita ubah ukurannya Seperti ini Jika sudah Nah seperti ini Jika sudah Kita beralih ke Frame ketiga Nah di frame ketiga ini Kita masukkan lagi Kita kopas saja ya Kita kopas Double Klik sini Dan klik ini Lalu kita Copy Lalu kita pas tekan disini Klik kanan Lalu paste in place Kita tinggal mengeditnya saja Kerucut adalah Salah satu Bangun Ruang Sisi lengkung Yang tersusun Atas Sebuah Lingkaran Dan Juling Lingkaran Nah jika sudah Kita Seperti ini Kita tambahkan lagi Sebuah gambar Misalkan Gambarnya adalah Gambar yang ini Kita tambahkan ke dalam sini Kita ubah ukurannya Menggunakan Free transform tool Seperti ini Jika sudah Kita sesuaikan Tempatnya Seperti ini ya Nah jika sudah Kita masuk ke Layer button Kita kunci dulu Disini layer Text Kita kunci terlebih dahulu Kita masuk ke layer button Nah di layer button ini Yang pertama Yang disini Untuk Nah disini Untuk Tombol Untuk tombol tabung Button tabung Kita klik kanan Lalu pilih action Atau bisa juga melalui Report dengan cara Tekan F9 Nah disini kita tuliskan On Release Go to And Stop Go to And stop Disini kita tuliskan Frame Yang akan dituju Frame Kedua Seperti ini Nah setelah itu Kita copy Untuk semuanya Lalu pada layer Pada Button Kerucut Kita Tekan F9 Pada keyboard Atau klik kanan Lalu pilih actions Kita pastikan Ini Go to And stop Tiga Nah jika sudah Lakukan hal yang sama Pada Button ini Klik kanan Lalu Action Go to And stop Dua Benar Lalu Ini Kita masukkan juga Klik kanan Lalu pilih action Kita pastikan Go to and stop Pilih yang Nomor Tiga Jika sudah Disini kita Klik Kanan juga Klik action Lalu kita pastikan Go to And stop Satu Nah seperti ini Jika sudah Nah jika sudah Seperti ini Kita bisa mulai Mencobanya Dengan Dengan cara Klik Control Test Control Test movie Test Atau juga Menggunakan Perintah Tombol Control Plus Enter Nah kita coba Hasilnya seperti apa Tampilan awalnya Tampilan awalnya Adalah Nah tampilannya Tampilan awalnya Adalah seperti ini Kita klik pada Tabung Maka akan muncul Seperti ini ya Maka akan muncul Seperti ini Nah ketika kita Mengklik pada Gerujut Maka akan muncul Seperti ini Jika sudah Kita bisa menekan Tombol home Nah maka akan muncul Ke awal tadi Sudah ya Untuk penyimpannya Kita tinggal Tekan menu File Lalu Save Atau bisa menggunakan Kombinasi tombol Control Plus S Untuk mengimportnya Menjadi Format SPF Kita bisa klik Pada Mohon maaf Kita bisa klik pada Export Export Movie Atau menggunakan Perintah Kombinasi tombol Control Plus Alt Plus Shift Plus S Nah demikian Video tentang Bagaimana Cara membuat menu Dalam aplikasi Adopt Flash Professional CS6 Terima kasih Sudah menyaksikan Video ini Sampai jumpa Ikyungware Baso Kamsamida Anjongi Gesyo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax